ini adonan buat? buat pisang buat pisang telon, nanas sekalian ya ini berapa banyak adonan sih mas? adonan ya om ini sekarang baru sampai 4-5 kg 4-5 kg? 4-5 kg oke lagi bikin adonan apa nih mas? awan oke apa aja nih bahan-bahannya nih mas? tepung terigu, tepung beras aja tepung terigu, tepung beras terus isiannya? isiannya kokbis, wortel, kokkik, dar bawang ini bakwannya ala mana atau rajikan sendiri nih? rajikan sendiri kalau inspirasi itu saya coba-coba ya jadi dari situ saya mencoba hal yang baru oh kira-kira apa nih yang bisa dijual untuk jadi peluang di kota Solo nih? yang belum ada apa? biasanya kalau sudah ada itu kan sudah biasa ya tapi kalau yang belum ada itu kan menjadi salah satu orang daya tarik tersendiri seperti itu modal awal itu ketika kita mau buka usaha modal awalnya nekat ya kan? yang kedua itu nggak banyak kalau gorengan itu kan paling kita setiakan kompor wajan itu kan? terus meja saji nggak nyampe 5 juta sudah jalan itu sebenernya udah sama berikut sama bahan bakunya? bisa sama bahan bakunya karena akan kita mulai usahakan nggak langsung banyak ya sedikit-sedikit dulu dicoba, dicoba, dicoba semakin hari tambah, tambah, tambah oh segitu selamat siang nama saya Erwiato saya usaha gorengan gorengan Mangapin ya lokasinya di Kartasura sebelah selatan Kecamatan Kartasura terus samping BP Rizky sama Taukupat berada di tengah-tengahnya gitu jam operasional jam berapa nih mas? jam operasional mulai prepare jam 6 pagi terus mulai buka jam 7 sampai jam 6 sore yang kita kaskan di gorengan ini ada pisang Pontianak pisang Pontianak pisang Pontianak ada nangka goreng ada nanas goreng rawan sayur pisau mayu mozarila nah saya pikir kalau seperti pisang Pontianak nanas nangka itu kan nggak ada ya di kota Solun jadi saya mencoba hal baru terobosan baru ya nah kemudian untuk pisang Pontianak yang agak beda sedikit itu memang dari sana apa gimana pisangnya? nggak sih sebenarnya kalau pisang Pontianak itu kan cuma inspirasinya meniru dari bentuknya saja sebenarnya bentuknya saja itu mereka kan biasanya pisang kipas kan segitiga nih kalau Pontianak itu kan biasanya lebar-lebar nah disuruh kan belum ada kalau pisangnya dari Jawa Tengah saya ngambil dari kebumen karena pisangnya cenderung lebih padat teksturnya jadi tidak tidak berair kering nanas kalau nanas lokal disini banyak ya jadi nanas nangka kalau nanas itu kan musiman ya nanas nangka itu lokal semua sih bahan-bahan yang dipakai itu pada prinsipnya sama seperti gorengan-gorengan yang lain ya berbalur tepung semua ya bahan dasarnya adalah tepung terigu oke tepung terigu cuma yang saya jual disini kan saya punya racikan tepung sendiri dari gramasi terus bumbu-bumbu rempah yang lain seperti gula, garam dan sebagainya ya saya punya memang punya karakter sendiri jadi supaya si pisang goreng atau goreng yang saya jual itu memang renyahnya bertahan lama oh gitu ya jadi memang ada sedikit polesan-polesan yang menjadikan gorengan saya itu istimewa renyahnya tahan lama seperti itu kalau estimasi atau bahan baku untuk bukaan awal kan gak perlu banyak-banyak ya maksudnya satu pisang ini kan untuk satu kali penggorengan ya jadi kalau saya mentarget sendiri karena saya baru untuk pengenalan ya paling sehari habis tiga sampai empat lirang pisang ya jadi kalau satu lirang itu isinya kan sekitar 18 18 ya 18 sampai 20 kalau empat ya kurang lebih seratus pisang seratus biji pisang terus ada ketela itu kurang lebih ya sedia ya dua kilo tiga kilo seperti itu kan nanas nanas itu kita paling sehari empat lima gitu seperti itu jadi belum terlalu banyak seperti itu kalau harga dimulai dari harga seribu rupiah seribu rupiah itu apa? ada cireng tempe ketela goreng itu seribuan pisang itu ya kurang lebih dua ribu lima ratus sampai tiga ribu ya yang kecil ya kita harga dua ribu lima ratus yang ukuran gede tiga ribu kadang-kadang ada beli sepuluh ribu dapat empat gitu kita kasih bonusan seperti itu nanas goreng itu sekitar dua ribuan nangka? nangka itu tiga ribu karena harga-nangka cukup lumayan tinggi nih yang agak unik kan nangka karena buah musiman ya jadi harganya tiga ribu risol risol itu kita di harga empat ribuan jadi ada risol mayu risol mozzarella terus samosa robot itu harganya empat ribu kalau strategi marketing kan kita kembali ke pola zaman dulu ya lebih ke mulut lihat mulut sebenarnya yang paling ampun jadi kita mengkondisikan supaya kualitas kita itu tetap terjaga kalau orang sudah datang ya harapan kita akan kembali lagi karena rasa ataupun kualitas kita bagus seperti itu sih cuma itu aja sih yang kedua ya media sosial itu kan sekarang zamannya era modern ya digital ya medsos pasti instagram facebook tiktok itu pasti buka tujuh hari ya tujuh hari itu omset setiap hari cenderung semakin naik karena pertama belum banyak orang yang tahu jadi omset kita di hari pertama itu 270 di hari kedua naik di angka kurang lebih 400 hari ketiga menginjak angka mulai agak stabil di angka 500an ya jadi baru buka tujuh hari dan belum pakai iklan sih cuma ketatular aja orang penasaran aja kita emang dari start-up itu yang kita coba jadi tujuh hari ini rata-rata 500 500 ya kalau harapannya ya kenaikan omset pasti ya karena didukung dengan lokasi yang strategis target itu di angka kurang lebihnya 1,5 per hari dari 1,5 juta harapan lain mungkin dari wacatan kalau harapan lain sebenarnya kan ini sebenarnya konsep untuk kemitraan ya saya bikin konsep ini dengan tema gorengan ini tapi saya bikin gorengan yang bersih steril kualitas bagus kedepannya kan konsep kemitraan jadi semua akan kita kelola mitra-mitraan kita kelola dengan baik dari SDM-nya pembukuannya terus kemudian apa namanya SOP-nya segala macam kita kelola jadi emang bisnis ke franchise ya kemitraan ya karena dari bisnis kuliner yang sebelumnya juga sama seperti itu kalau pemula di bidang kuliner ya pertama sabar kedua telaten dan konsisten ya kan ketika kualitas harus selalu dijaga terus lakukan terus iklan-iklan iklan terus seperti itu ya oke kalau gitu terima kasih atas waktunya boleh diikut usahanya mudah-mudahan usahanya makin maju makin berkembang makin sukses amin 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 makasih ya mas oke sama-sama